Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan Pagi hari ini saya ingin melakukan perjalanan dari Lempuyangan menuju ke arah Jember Dengan naik kereta api termurah di lintasnya, yaitu kereta api Seri Tanjung Nah, kereta api Seri Tanjung ini merupakan salah satu kereta api sub city Yang melayani rute dari Lempuyangan Jogja ini Menuju ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Ketabang, Banyuwangi Seperti apa kesuran dalam perjalanan kali ini? Simak terus sampai habis ya Terima kasih telah menonton! 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 perangkat adalah kereta api Joglo Semar Kerto untuk kereta api yang saya naiki kereta api Sri Tanjung berada di jalur tua stasiun Lempuyangan nah ini ya dan akan diberangkatkan pada pukul 7 lebih 20 masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi oke ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki udah tersedia di jalur tua stasiun Lempuyangan nah untuk hari ini saya mau naik kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan menuju ke Jember hampir full trip sih tapi tanggung sih kurang dikit banyak-banyak oke kereta api yang kita naik pada perjalanan kali ini adalah ekonomi satu yang tepatnya berada di belakang lokomotif oke kita langsung masuk aja nah ini tempat tidurnya nah ini ketika menonton ya 3 selamat menikmati 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 oke saat ini tepat gak tepat sih telat terlambat 2 menit dari jadwal pada pukul 7.22 kereta api Sri Tanjung diperanatkan dari stasiun Lepuyangan sebagai stasiun awal pemberangkatan terlambat terlambat kenapa kok telat? ini tadi lo jatuh di bawah peron untung gak tidak dicium sama kerja mas mengucapkan mengucapkan selamat datang di kereta api Sri Tanjung dengan nomor 2.222 dengan nomor KA 242 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun ketabang Banyuwangi perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 614 km dalam waktu 12 jam 50 menit yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun ketabang pada pukul 20 lebih 10 menit kereta api Sri Tanjung nantinya akan berhenti di stasiun Kelakden Purwosari Serangget Walikukun Ngawi Magetan Madiun Caruban Anjuk Kertosono Jombang Mojokerto Rian Wonokromo Surabaya Gubang Surabaya Kota Waru Sidoarjo Bangil Pasuruan Grati Propolito Tanggul Ramdi Puji Jember Kalisan Kalibaru Kalisel Temuguru Rogo Jampi Banyuwangi Kota Dan akan mengakhiri berjalanan di stasiun ketabang Banyuwangi Oke Barusan pada pukul 7 lebih 22 terlambat 2 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Lempuyangan sebagai stasiun pemberangkatan pertama dan perjalanan kali ini akan kita akan kita tempuh dengan waktu 10 jam lebih 20 menit dari Lempuyangan menuju ke Jember dan nanti tiba di stasiun Jember pada pukul 17 lebih 40 Nah pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Sri Tanjung ini cukup membayar dengan harga Rp94.000 ini murah banget ya dikarenakan kereta api Sri Tanjung ini merupakan salah satu kereta api yang tiketnya disubsidi oleh pemerintah untuk kereta api Sri Tanjung ini menggunakan kereta ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk yang gimana konfigurasinya 3 dan 2 dan tadi pas baru berangkat dari Lempuyangan itu penumpangnya banyak banget loh kalau biasanya Sri Tanjung ini penumpangnya itu setengah-setengah ya kalau yang dari Lempuyangan kebanyakan turunnya di Surabaya sedangkan nanti di Surabaya itu kayak checkpoint penumpang gitu penumpang dari Surabaya ke Banyuwangi maupun dari Surabaya ke Jember ya keairan juga karena kereta api Sri Tanjung ini merupakan kereta api yang terperah di lintasnya dari Jogja menuju ke Banyuwangi itu cukup membayar Rp. 94.000 saja oke saat ini pada pukul 7 lebih 4 4 perjalanan kereta api Sri Tanjung telah diberi stasiun Klaten dan berdiri stasiun Klaten itu kurang lebih 2 menit saja dan ini bertemu dengan kereta api Lodaya KA91 dari stasiun Solo Palapan dengan tujuan akhir stasiun Bandung oke ini selepas stasiun Klaten ini saya mau makan dulu ya ini ada Pop Me 2 ini tadi Mas Adhijasa baru berangkat udah di BOM 2 Pop Me padahal padahal baru padahal baru sarapan ya mas oke mari kita nikmati Pop Me hasil di BOM oke saat ini pada pukul 08.09 perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Purwosari nah di kota Solo ini sendiri terdapat beberapa stasiun pemberhentian untuk kereta api jarak jauh nah untuk stasiun Purwosari ini digunakan untuk pemberhentian kereta api ekonomi dan kelas menengah ke bawah untuk di jalur selatan dan ada stasiun Solo Balapan untuk kereta api jarak jauh menengah ke atas dan juga Solo Cebres bentuk kereta api yang menuju ke arah Semarang oke melintas langsung kereta api 123 Bangunkarta dari stasiun Jombang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senin Jakarta nah ini teman-teman di Purwosari ini loko yang depan loko CC206 nya itu dilepas ya ini merupakan lokomotif uji beban dari Lempuyangan menuju ke Purwosari nah dan untuk lokomotif dinas dari kereta api Sri Tanjung ini menggunakan loko CC201 8320 loko CC201 pertama berdinas tahun 83 urutan C20 milik depo Purwokerto lokomotif CC206 nya udah dilepas dan ini lokomotifnya jadi satu ya loko dinasnya CC201 ini loko dinasnya ini yang tadi loko uji beban itu dilepas dan nanti akan kembali menuju ke Lempuyangan jalan sendirian nah ini lokomotifnya loko di depannya loko CC206 1338 milik depo ini press PA nah ini diparkirkan di jalur 5 stasiun Purwosari dan nantinya akan kembali ke Balayasa Yogyakarta jalan sendirian dari Purwosari menuju ke Lempuyangan berlanjut masuk ke Balayasa selamat menikmati stasiunnya beda disini lihat nih teman-teman terus yang pintu dan pintu lainnya beda ruang berbezaannya oke kita berjalan langsung setelah ini kita akan melintasi jembatan saat ini pada pukul 8 lebih 47 perjalanan kereta api Seri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Seraken dan berhenti di stasiun Seraken ini kurang lebih sekitar 2 menit ya teman-teman nah siapa lagi itu atas nama siapa atas nama siapa Pak Rinto mas maksudnya Pak Rinto maksudnya 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 pakai lekap maksudnya Pada pukul 9.08 perjalanan kereta api Seri Tanjung telah tiba di stasiun Wali Kukun Dan berarti di stasiun Wali Kukun ini kurang lebih sekitar 2 menit ya Dan yang naik dari stasiun Wali Kukun ini terbilang lumayan rame loh teman-teman Nah stasiun Wali Kukun ini merupakan stasiun paling barat di daerah operasi 7 Madiun Dan ini bisa menjadi alternatif untuk naik kereta api apabila kejauhan dari stasiun Ngawi, Madiun maupun stasiun Magetan Oke saat ini pada pukul 9.08 perjalanan kereta api Seri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Ngawi Berhenti di stasiun Ngawi ini kurang lebih sekitar 2 menit dan akan kembali diperangkatkan pada pukul 9.00 lebih 31.00 ya Ini kayaknya masuknya awal ini teman-teman Oke pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Seri Tanjung berada di kereta yang paling depan kereta ekonomi 1 Nah sedikit saya review untuk kereta ekonomi yang digunakan di kereta api Seri Tanjung itu menggunakan kereta ekonomi Yang dalam satu kereta itu terdiri dari 106 tempat duduk yang dimana untuk konfigurasinya ini 3 dan 2 Dan untuk tempat duduknya ini berada batapan seperti ini ya kalau ada penumpang di depan kita jadi duduknya otomatis adu dengkul kayak gini Nah nggak ada space gini teman-teman Nah terus untuk fasilitas di ekonomi ini ada 2 colokan terus ada tempat untuk naruh botol Terus ini ada gorden atau hoarding ya ini bisa dibuka tutup Terus disini ada rak untuk menaruh tas dan ada 6 buah AC yang berada di dalam kereta ekonomi Ini AC nya terbilang dingin ini mantap Sekarang saya berada di toilet dari kereta ekonomi KA Seri Tanjung Ini untuk toiletnya menggunakan toilet tutup ya kloset tutup Terus ini saya akan review sedikit untuk toiletnya Nah ini menggunakan kloset tutup Terus disini ada wash table ini berfungsi dengan baik Ini ada flush ini terus ada jet shower juga berfungsi dengan baik Ada tisu, ada sabun dan ada serbing Ada pengaruh ruangan juga nih sama tempat sabat dan pegangan buat orang tua ya Disini ada jendela juga ini bisa dibuka bisa buat toilet ride Ini toiletnya bersih tidak bau dan wangi nih Mantap Oke ini baru saja berangkat dari stasiun Ngawi Dan ini untuk kecepatan dari kereta api Seri Tanjung Yang gimana kecepatannya itu mentok hanya sampai 90 km per jam Itu dikarenakan untuk rangkaian kereta api Seri Tanjung ini merupakan rangkaian yang didominasi oleh tren mark D Yang artinya D itu kecepatan maksimal 90 km per jam Selain 90 km per jam juga kebanyakan kereta api subsidi jalannya juga 90 ya Gak ada yang 100 Jadi ya gak boleh komplain Oke saat ini pada pukul 9.58 perjalanan kereta api Seri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Madiun Dan di stasiun Madiun ini berhenti kurang lebih 5 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 10 lebih 4 menit Di stasiun Madiun ini selain untuk naik turun perumpang juga dilakukan pengisian air pada rangkaian kereta api Seri Tanjung Dan juga dilakukan pergantian kru masinis ya dari yang awalnya dinas dari Lepuyangan hingga Madiun berganti Berlanjut dari Madiun hingga stasiun Surabaya kota Nah ini teman-teman di stasiun Madiun ini sendiri terdapat kereta api ketel ya Ini merupakan ketel dari Surabaya menuju Madiun Terus di sebelah sana ada pabrik kereta api PT. Inka yang merupakan pabrik kereta api satu-satunya yang ada di Indonesia Untuk kebanyakan kereta api yang beroperasi di Indonesia saat ini itu kebanyakan buatan PT. Inka nih teman-teman Oke ini persiapan berangkat kereta api Seri Tanjung dari jalur 2 stasiun Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada pukul 10 lebih 19 perjalanan kereta api Seri Tanjung berhenti di stasiun Caruban Dan disini berhenti kurang lebih sekitar 2 menit ya Nah untuk stasiun Caruban ini merupakan stasiun yang teratak berada di Kabupaten Madiun Dan ini bisa digunakan alternatif untuk para penubang yang ingin naik kereta api ke berbagai daerah Apabila kejauhan dari stasiun Madiun bisa naik dari stasiun Caruban ini Terima kasih telah menonton! 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 inilah kalau orang yang berbadan ngambung terganteng saat ini berpukul 11.14 perjalanan kereta api Seri Tanjung telah dibadan berhenti di stasiun Kertosono. Nah stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan dimana pertemuan dua jalur dari arah Surabaya dan dari arah Malang. Dan untuk kereta api yang kita naiki pada perjalanan kali ini akan mengambil rute ke kiri menuju ke arah Surabaya, berlanjut menuju ke arah Banyuannya. Untuk saat ini di stasiun Kertosono sedang dilakukan pembangunan Peron Tinggi ya. setelah beberapa waktu yang lama setelah sekian lama tidak ada Peron Tinggi di stasiun Kertosono. Akhirnya ini ada teman-teman. Pada pukul 11.19 kereta api Seri Tanjung diperangkatkan dari stasiun Kertosono. Dan setelah Kertosono ini sendiri terdapat sebuah percabangan perpisahan jalur menuju arah Surabaya dan menuju ke arah Malang dan kita juga melewati jembatan Sungai Brantas ya. Cobaan ke semang Sampai должны menuju ke Malang teman-teman yaa. Saat ini pada pukul 11.00 lebih di kapat Perjalanan kereta bisnis Tanjung Telah tiba dan berhenti di stasiun Jombang Dan penumpang yang naik dari Jombang ini Banyak loh teman-teman Mantap Oke berhenti di stasiun Jombang ini Kurang lebih sekitar 2 menit Dan setelah ini sekitar pukul Kalau nggak 11.37 ya 11.38 Akan sekitar diberangkatkan kembali Dari stasiun Jombang Dari stasiun Jombang Dari stasiun Jombang Menurut Akan sekitar di jombang Sisi tersebut Seperti Sisi tersebut Sisi tersebut selamat menikmati oke saat ini pada pukul 11.59 awal 3 menit dari jadwal kereta api Seri Tanjung KA242 telah di badan berdiri di stasiun Mojokerto berdiri di Mojokerto ini kurang lebih sekitar 4 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 12.06 dan ini tadi pas berhenti di stasiun Mojokerto berpapasan dengan kereta api komuter lain KA415 dari stasiun Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Blitar yang saat ini sudah loop line kembali teman-teman dan yang naik di Mojokerto ini rame loh penumpangnya wah mantap oke untuk bangunan stasiun Mojokerto ini sendiri menurut saya unik loh teman-teman ini barusan selesai dibangun peron panjang dan kanopi ya ini yang membuat unik kanopinya yang dimana ini mirip dengan terminal menurut saya dan untuk bangunan stasiun Mojokerto ini sendiri bentuknya seperti Joglo ya kayak Gapura gitu dan sedangkan kanopinya malah mirip kayak terminal tapi ini unik loh beneran benda-benda kita berjalan langsung di stasiun Tarik dan ini merupakan perpisahan celur yang kira naikkan kereta api Sri Tanjung menuju ke arah Surabaya sedangkan yang disana menuju ke arah Situarjo itu jalur yang dilalui oleh satu kereta api yaitu kereta api Jenggara saat ini pada pukul 12.24 perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berdiri di stasiun Krian nah berdiri di Krian ini kurang lebih 8 menit untuk menunggu bersih langsung dengan kereta api kaya baru malam selatan KA105 dari stasiun Surabaya hubungi dengan bujuan akhir stasiun Pasar Senetan kereta api Sri Tanjung akan kembali diperangkatkan pada pukul 12.31 dan kereta api Sri Tanjung ini merupakan satu-satunya kereta api jarak jauh pada grafik perjalanan kereta api tahun 2023 yang berhenti di stasiun Krian biasanya Krian ini digunakan untuk keberangkatan dan kedatangan kereta api lokal tetapi ini pada KPK 2023 kereta api Sri Tanjung berhenti normal di stasiun Krian untuk naik turun penumpang dan juga untuk persilangan ya untuk bersilang dengan kereta api gaya baru malam selatan terima kasih Terima kasih. 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 dan stasiun Surabaya Kota Terima kasih kerana menonton! 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 Langsir mundur lokomotif beserta rangkaian agar lokomotif bisa berpindah jalur nih Terima kasih kerana menonton! 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 Untuk stasiun Surabaya Kota ini merupakan stasiun ujung atau stasiun terminus di lintas selatannya. Ini bisa kita lihat ada sepur baduk yang merupakan akhiran dari jalur kereta api. Nah, untuk stasiun Surabaya Kota ini sendiri, selain stasiun terminus, kebanyakan kereta api yang berangkat dari stasiun Surabaya Kota ini merupakan kereta api lokal. Seperti kereta api Doho, kereta api Penataran, kereta api Komuter Lain Supas, dan kereta api Jenggala dan lain-lain. Nah, untuk kereta api Sri Tanjung ini merupakan salah satu kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Surabaya Kota. Berhenti untuk melakukan putar arah lokomotif dan juga melakukan aktivitas naik turun penumpang. Selain itu, stasiun Surabaya Kota ini bangunannya cukup unik loh teman-teman. Selain dia merupakan stasiun terminus, ini bangunannya berada di bawah Mall Indo Plaza ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini bolong ke atas loh ini. Dan ini terminusnya ada di sebelah sini. Ini unik banget ini, satu-satunya stasiun di Indonesia yang ada di bawah Mall. Tapi untuk saat ini, Mall Indo Plaza itu sudah dipergunakan kembali. Kayaknya cuma parkiran aja ya yang ada di atasnya stasiun ini. Oke, ini setelah dilakukan pemutaran arah lokomotif, tadi dilangsir mundur. Terus pas lokomotifnya ada di sana, ini dilangsir mundur lagi loh teman-teman. Oke, ini dia rangkaian Sri Tanjung yang dilangsir mundur kedua kalinya setelah digandeng dengan lokomotif yang sudah diputar tadi ya. Berdiri di Surabaya Kota ini kurang lebih sekitar 20 menit. Dan ini, bangunannya cukup unik nih kalau saya kata ya. Karena untuk stasiun Surabaya Kota ini berada di bawah Mall Indo Plaza yang kabarnya saat ini itu tidak dipakai ya. Dan kemungkinan kalau dilihat dari sini itu hanya parkiran mobil ya yang terlihat. Ya, untuk kereta api Sri Tanjung ini merupakan satu-satunya kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Surabaya Kota. Biasanya itu kereta api yang berhenti di Surabaya Kota merupakan kereta api lokal ya. Keberangkatan awal maupun keberangkatan terakhir seperti kereta api Penataran, kereta api Doho, Jenggala, Komuter Line, Supas, dan kereta api yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Saat ini pada pukul 13.42 perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba kembali berhenti kedua kalinya di stasiun Surabaya Kupeng. Nah, untuk tadi dari arah Lempuyangan berarti di Surabaya Kupeng itu hanya melayani penumpang yang turun ya. Dan ini setelah putar arah lokomotif, ini berhenti lagi di stasiun Surabaya Kupeng untuk melayani penumpang yang naik menuju ke arah Jember dan arah Ketapang. Ini yang naik di stasiun Surabaya Kupeng, rame banget loh teman-teman. Ketika masih berada di luar kereta api Penawatan Andang untuk segala masuk ke dalam kereta api Telur 6. Lopo dan pintu masih kereta api... Oke saat ini pada pukul 13.55 perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Wonokromo untuk kedua kalinya ya. Tadi berhenti di Wonokromo untuk menurunkan penumpang kedatangan dari arah Lempuyangan dan ini berhenti lagi di Wonokromo untuk menaikkan penumpang keberangkatan menuju ke arah Ketapang Banyuwa. Oke pada pukul 13.58 perjalanan kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Wonokromo dan ini bertemu dengan kereta api Penataran dari stasiun Belita dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Nah saat ini kita melewati perjabangan stasiun Wonokromo yang dimana tadi kita dari Lempuyangan ya. Nah sebelah sana dan saat ini kereta yang kita naiki ini melaju menuju ke arah Banyuwangi. Nah untuk stasiun Wonokromo ini sendiri merupakan stasiun perjabangan yang dimana terdapat pertemuan maupun perpisahan kedua jalur dari arah Pojokerto dan Kertosono dan dari arah Bangil dan Malang. Saat ini pada pukul 14.05 perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Waru. Berhenti kurang lebih sekitar 6 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api Jayabaya. Untuk pada grafik perjalanan kereta api tahun 2023 ini kereta api Sri Tanjung berhenti di stasiun Waru ya. Selain untuk melakukan persilangan dengan kereta api Jayabaya, kereta api Sri Tanjung juga melayani naik turun penubang. Nah di stasiun Waru ini sendiri kereta api jarak jauh yang berhenti selain Sri Tanjung juga ada kereta api Arjuno Express dan juga kereta api Propuwangi. Dan untuk lokasi dari stasiun Waru ini sendiri termasuk strategis. Karena di ujung sana itu terdapat terminal Purabaya Bungo Rase yang dimana terminal tersibuk di Asia Tenggara. Banyak bis yang melakukan perjalanan ke berbagai tujuan. Jadi untuk penumpang kereta api bisa turun di Waru apabila ingin sambung dengan naik bis kota maupun bis antar kota. Pada pukul 14.12 kereta api Sri Tanjung di perangkatan kembali dari stasiun Waru setelah bersilang dengan kereta api. Ini 109 Jaya Bayar dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke saat ini pada pukul 14.24 perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan berhenti di stasiun Sidoarjo ini kurang lebih 3 menit untuk naik turun penumpang. Nah tadi kita barusan saja berangkat dari Waru ya. Ini berhentinya banyak banget karena tadi habis bersilang dengan kereta api Jaya Bayar. Dan dari Waru dan Sidoarjo ini penumpangnya yang naik juga lumayan banyak loh. Dan untuk saat ini di stasiun Sidoarjo sedang dilakukan pembangunan peron tinggi dan juga pembangunan kanopi ya. Karena untuk stasiun Sidoarjo ini merupakan stasiun besar yang dimana banyak kereta api yang berhenti ya. Kecuali kereta api barang seperti kereta api Ketel. Di tas gue. Sisi-sisi yang sepetennya sendiri. Kopinya mas. Ya Allah. Astagfirullah. Mas ya jangan dupa ambil juga ya mas ya Ya mas, dibagiin ya mas OTC juga bagi semua ya Oke mas Dapat mas ya Oke makasih Ya mas, makasih juga Anjing, kena bom Gak sih ini yang tadi Tapi gak apa-apa lah Ini oke lah ya Oke ini mabar Ini makan bareng POP MIE Aslinya 20 20 yang diambil 7 ya Sisanya biarin dibagikan ke penumpang Sama adik simpon Kok kayak eh menjerumuskan ya Kok menjerumuskan ya aku lurus Oke terima kasih buat Mas Irja ya Makasih ya mas ya Katanya minta saya sapi Ini jangan POP MIE Ayam gepreng, nasi goreng 20 gak opo-opo Kita bagi-bagi Satu krena Oke? Oke Gila duwe Makasih ya mas Irja Makasih Makasih mas Oh yang mantap Tetap dur Mukbang POP MIE Tapi lain kali 50 dong Ini waktu menunjukkan pada pukul 14.15 Perjalanan kereta api Seri Tanjung Ka 24 Telah tiba di stasiun Bangil Dan berdiri di Bangil ini Cuman sebentar ya Kurang lebih sekitar 2 menit Dan yang naik maupun yang turun di Bangil Ini lumayan banyak nih teman-teman Untuk stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan Dimana pertemuan jalur dari arah Malang Dan juga jalur dari arah Banyuangi Dan untuk kereta api Seri Tanjung yang kita naik Ipada perjalanan kali ini Akan mengambil rute menuju ke kiri Menuju ke tujuan akhirnya Yaitu stasiun Ketapang Banyuangi Di stasiun Bala Banyuangi Saat ini pada pukul 15.15 Perjalanan kereta api Seri Tanjung Telah tiba di stasiun Pasuruan Selamat datang di daerah operasi 9 Jember Nah, oke perjalanan kita masih lanjut ya Menuju ke Jember Dan ini persiapan perangkat Oke pada pukul 15.15 Perjalanan kereta api Seri Tanjung Telah berangkat dari stasiun Pasuruan Dan yang ada di jalur 3 stasiun Pasuruan Dan ini merupakan kereta api Komuter Subas dari stasiun Pasuruan Dengan tujuan akhir stasiun Curabaya kota Ini lokal elite ya Rangkaian economic man group Tapi harganya cuma Rp6.000 Tidak ada di dalam konten dan konten Kenapa gua ngantep gua aja Gak apa Konten di dalam konten dan konten Itu kasian apa mewah Konten konten dan konten Ini yang gak jagit Gimana mas? Masuk tahun 9? Udah ngantuk? Ini relnya radar anda sih Mending mana ini sama Batara Kresna? Mending Batara Kresna lah Batara Kresna tuh seru Iya jalan tengah jalan raya aja Luang buks Jalan 30 Jalan 30 ini Jalan 90 loh R54 Banyak jelek Pada pukul 15 lebih 29 Perjalanan kereta api Jiritanjung Berhenti di stasiun Gerati Dan berhenti di Gerati ini Tunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma KA 120 dari stasiun Ketapang Dengan tujuan akhir Stasiun Cilacap Oke persiapan melintas langsung di jalur 1 Kereta api Wijaya Kusuma Berhenti di Jiritanjung Ini yang kita sudah berhenti Dan ini musuhnya air Betah banget Rokomudnya disini Betah Berhenti di Jiritanjung Berhenti di Jiritanjung Oke saat ini pada pukul 15 lebih 54 Perjalanan kereta api Jiritanjung KA 243 Setelah tiba dan berhenti di stasiun Propolinggo Dan berhenti di Propolinggo ini Kurang lebih 10 menit Dan akan kembali diperangkatkan Pada pukul 16 lebih 4 Nah di Propolinggo ini Penumpang yang naik maupun penumpang yang turun Itu banyak banget teman-teman Mulai dari penumpang Dari dalam negara Maupun penumpang dari manca negara Wah gila ini Banyak banget bule yang ada di dalam kereta Yang turun maupun yang naik Banyak banget teman-teman Ini kayaknya Kalau yang boleh Ini penumpang dari Jogja Tujuannya kayaknya ke Gunung Bromo ini Kalau saya depaksi Biasanya seperti itu ya Mantap Pada pukul 16 lebih 2 Perjalanan kereta api Jiritanjung Telah diberangkatkan dari stasiun Propolinggo Konten di dalam konten Konten Kita merupakan kereta api Dengan ruta terjauh dari Jeberdo Jangan tak gambir Tak lagi kita lihat ya Saat bersilap dengan kereta api Pada domanya Iya Kita lihat Iya Buka su 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 Buka su